Selamat pagi, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, Nana. Sehat-sehat semua. Pagi, Ibu. Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Ini hadir semua ya. Sebelumnya kita presenti dulu di grup WhatsApp siapa yang belum masuk. Pembelajaran ya. Anak-anak selama pandemi ini, kalian harus tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan juga menerapkan protokol kesehatan agar tetap sehat ya. Semoga kita semua selalu dihindungi oleh Tuhan. Amin. Dari ini kita akan belajar tentang materi sistem persama linear dua variabel. Yang sebelumnya, materi yang kita belajar sebelumnya adalah sistem persama linear dua variabel. Anak-anak masih ingat apa itu sistem persama linear dua variabel? Bersamaan yang memiliki dua variabel, Ibu. Ya, contohnya apa? Contohnya. Dua X tambah Y sama dengan delapan. Ya, lalu. Ada yang lain? Terus tiga X ditambah 4 Y sama dengan sepuluh. Ya, betul. Lalu, kalau sistem persama linear tiga variabel berarti mempunyai tiga variabel. Contohnya apa saja? Contohnya, berikan diri contoh yang termasuk sistem persama linear tiga variabel. Ya, boleh. Misalnya, dua X tambah tiga Y ditambah empat Z sama dengan lima puluh. Bisa ya, Bu, ya? Oke, bisa. Betul. Jadi, sistem persama linear tiga variabel adalah suatu persamaan yang punya tiga variabel. Bisa itu X, Y, Z, atau A, B, C, atau T, Q, R, atau yang lain-lain, ya? Lalu, Bu Eri akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dan indikator. Sebenarnya, akan Bu Eri share screen sekarang, ya? Sudah? Oke. Akan Bu Eri sampaikan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, ya? Kompetensi intinya, kita harus bisa memahami, menerapkan, dan menganalisis. Bisa memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, perseguran, berdasarkan apa yang saya ingin tahu tentang sistem variabel ini. Lalu, ini ada tujuan belajarannya, ada tujuan belajaran. Yang pertama, dengan mengamati persamaan linear tiga variabel dalam bentuk tabel, siswa dapat berdiskusi kelompok, jangan nanti biarkan bagi kelompoknya, masing-masing kelompok bisa berisi dua sampai tiga anak, ya? Untuk dapat menemukan konsep sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah konteksual. Kita akan beri sampaikan masalah tentang kiosk dua, yang disajikan pada LKPB satu dengan empat. Tujuan belajaran kita yang kecil, Pak. Mbak! Berapa persamaan linear dalam tabel, nanti kalian bisa berdiskusi kelompok, untuk membedakan mana itu yang contoh yang persamaan linear tiga variabel, dan mana yang bukan SPLKP. serta bikin alat tulis selanjutnya, dengan mengidentifikasi variabel-variabel pada masalah konteksual, yaitu toko alat tulis, nanti kalian berdiskusi kelompok untuk membuat model matematika, sistem persamaan linear tiga variabel. Tujuan belajaran kita yang kecil. Akan Bu Eri mulai pada LKPB satu. Kelihatan semua, anak-anak? Sudah ya? Sudah kelihatan semua? Iya, Bu. Oke. Pada permasalahan kiosk buah, akan Bu Eri bacakan. Sudah siap alat tulisnya ya, alat tulis sama punya, jadi nanti kalian bisa langsung menuliskan jawaban kalian selaku Bu Eri tanya ya. Iya, Bu. Sudah. Iya, terima kasih. Sebuah kiosk menjual bermacam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Lalu, Ada seseorang memberi diantaranya jeruk, Oke, Akan Bu Eri desires. Sudah? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Model yang pertama, coba siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya bu. Ya, boleh. Silahkan. Untuk model pertama, kita misalkan dulu harga per kilo jeruk itu dengan X, kemudian harga per kilo. Tadi diketahui membeli 1 kilo jeruk, 3 kilo apel, dan 1 kilo salak dengan harga Rp33.000. Tiga kilo salak, benar. Saya ralat lagi ya. Ini soalnya 1 kilo jeruk, 3 kilo salak, dan 2 kilo apel. Oh, kembali ke Bu. Ya, kembali. Maaf Bu. Ya, coba dibenerin bagaimana? Berarti tadi membeli 1 kilo jeruk, 3 kilo salak, dan 1 kilo apel. 2 kilo apel. Oh, iya, 2 kilo apel. Iya. Jadi, 6.500. Betul. Ya, jadi kalian sudah bisa memahami ya bagaimana itu cara membuat model matematika dari sistem persamaan linia 3 variable berdasarkan contoh soalnya. Oke, ada LKPD sudah beri share di WhatsApp group, dan juga nanti di Google Classroom. Nanti silakan kalian berkelompok. Ini ada 10 orang, jadi akan beri bagi menjadi 2 sampai 3 kelompok ya. Kalian nanti silakan mengerjakan LKPD, ada permasalahan. LKPD, lalu nanti kita kembali lagi di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Ada yang ditanyakan sebelum beri tutup, sebelum mulai lagi? Silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk anggota kelompok sudah dibagi dalam grup ya. Ini ada yang kalau tidak ada yang ditanyakan, akan beri atas pembelajaran hari ini. Jadi, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ini. Nanti kita kembali lagi di belakangnya. Untuk evaluasi akan beri share link-nya di Google Form. Jadi, nanti kalian mengisikan jawaban di sana atau mengunggah jawaban kalian di sana. Setelah itu nanti kita akan diskusi lagi di grup WhatsApp untuk membahas pembahasannya yang sudah benar. Benar, ya. Oke, terima kasih beri tutup pembelajarannya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Ya, saya kira sajiannya atau pelaksanaan pembelajarannya jauh lebih santai. Silahkan.